Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim wa salatu wassalamu ala syidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in wa bizidni ilmah wa wa rasulih fahnaa wa rabbi sa'ali sudri wa yisiri li amri wa'ali wa bakfata min yisani wa qawli ya mabadhu Haa. Baik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang reaksi redox dimana untuk pertemuan kali ini atau video ini khusus membahas tentang bagaimana reaksi suatu reaksi redox itu berjalan secara spontan atau tidak nah disini ada dua gambar dimana yang sebelah kiri ini disebut dengan sel galvani atau sel volta juga sama dalam sel volta ini reaksi redox itu atau reaksi kimia umumnya akan menghasilkan energi listrik sedangkan kebalikannya kalau di reaksi elektrolisis energi listrik yang menghasilkan reaksi kimia jadi kebalikan dari sel volta kalau dalam sel volta ini reaksinya berjalan umumnya berjalan secara spontan sedangkan di yang non-spontan disebut dengan untuk bisa menjalankan reaksinya harus ditambah dengan bantuan energi listrik sehingga disebut dengan sel elektrolisis elektrolisis nah untuk menentukan kespontanan suatu reaksi rodok kita pertama akan membahas kita mulai dari persamaan Gibbs di mana ini seorang ilmuwan abad ke-19an dia jika ada suatu reaksi A plus B menjadi C dan D maka energi bebas Gibbs nya ini delta G sama dengan delta G0 plus RT dan lan K di mana K ini adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi variaktanya sedangkan R tekan gas ideal dalam satuan Joule per mol Camping nah dari reaksi persamaan Gibbs ini maka dikembangkan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Walter Nass di mana dia mengembangkan persamaan Gibbs ini hubungannya dengan potensial cell sehingga dia memperoleh persamaan delta G ini sama dengan N kali F kali potensial cell nya atau jika delta G0 maka potensial standarnya N0 nya mana N ini adalah jumlah elektron dalam reaksi tersebut dan F adalah konstanta Faraday ini ini bilangannya sehingga kalau kita substitusi maka delta G kita bisa ganti dengan ini dan kalau kita bagi ini NF nya bisa dicoret nanti nah pada keadaan standar delta G ini sama dengan delta G 0 kenapa? karena pada keadaan standar konsentrasi produknya len key nya ini konsentrasi produk sama reaktannya sama dengan satu mular jadi kalau satu persatu itu sama dengan len satu len satu sama dengan 0 kalau ini 0 kalau len ini 0 maka ini juga 0 sehingga tinggal pada keadaan standar delta G ini sama dengan delta G0 nya tapi dalam keadaan setimbang delta G nya sama dengan 0 sehingga delta G0 ini minus RT len k atau len C sama jadi itu turunan dari persamaan energi bebas Gibbs nah kalau kita lanjutkan yang tadi ini dibagi seperti yang tadi barusan ini dibagi coret maka akan ketemu persamaan E cell sama dengan E0 cell minus RT dan len len K kalau kita substitusi misalkan reaksinya pada temperatur 25 derajat celsius atau sama dengan 298 kelvin maka diperoleh persamaan E0 E cell sama dengan E0 min 0,0257 len key ini atau ini dalam bentuk len kalau dirubah dalam bentuk logaritma log maka 0,0592 log key nah persamaan ini disebut dengan persamaan NERS ini digunakan untuk menentukan pengaruh konsentrasi terhadap potensial selnya kalau kita ingat kalau dalam keadaan standar maka kita sudah bisa peroleh reaksi E cell bisa kita hitung menggunakan tabel yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin tapi konsentrasinya kondisinya tidak standar seperti yang kita bahas tadi maka ini akan sangat dipanggari oleh konsentrasi ataupun juga temperatur dan pressure dan segala macam sehingga kita menghitungnya pengaruh konsentrasinya terhadap potensial sel potensial sel itu menggunakan persamaan NERS ini oh ya RT nya pakai yang satuan Joule mol per K ini Joule mol kali K sorry sehingga untuk menentukan apakah suatu reaksi spontan atau tidak itu bisa kita tentukan dari nilai potensial selnya kalau dalam keadaan standar nilai potensial selnya positif itu berarti dia reaksi spontan atau dalam keadaan non standar tadi dari perhitungan persamaan NERS tadi maka jika potensial selnya positif maka dia termasuk reaksi spontan maka kita lihat di perhitungan ini kalau A cell positif maka energi bebas Gibbs atau delta G akan negatif atau kebalikannya kebalikan dari itu maka reaksi itu termasuk reaksi spontan dan non spontan jadi itu untuk menentukan suatu reaksi itu dapat berjalan spontan atau tidak apa maksudnya spontan maksudnya reaksi bisa berjalan spontan reaksi itu akan berjalan tanpa bantuan aliran listrik seperti tadi kalau non spontan reaksi itu tidak bisa berjalan sehingga membutuhkan aliran listrik maka disebut dengan sel elektrolisis tadi nah kita lihat contohnya disini kita lihat hitung potensial sel galvani dari reaksi ini ni 2 plus menjadi ni dan pb 2 plus jadi pb jadi potensialnya ini kalau kita hitung keseluruhan reaksinya kita lihat mana yang lebih yang akan terjadi reduksi mana yang lebih mudah terjadi reduksi mana yang yang lebih mudah yang lebih sulit terjadi reduksi karena ini lebih besar potensial enolnya ini lebih besar sehingga ini lebih ke atas pb maka pb yang akan mengoksidasi ni nya sehingga pb terjadi reduksi dan ni terjadi reaksi oksidasi kalau kita hitung e0 selnya maka e reduksi minus 2, 0,25 0,25 dikurangi minus eh sorry kebalik jadi minus yang reduksi ini pb minus 0,13 dikurangi minus 2, 0,25 sehingga kita peroleh e0 sem sebenarnya 0,12 volt maka kalau kita hitung dengan persamaan nurse oh ya kita lihat dari reaksi ini maka ini diproduk ni2 plus dikali pb yang ini pb2 plus dikali ni karena yang dalam bentuk larutan hanya yang ada muatan ionnya ini yang ini dalam bentuk solid maka ini tidak perlu dihitung sehingga tinggal ni2 plus per pb2 minus kita tahu konsentrasinya ini maka kita masukkan ke persamaan nurse tadi sehingga kita peroleh e-cell sama dengan konsentrasi ini e-cell sama dengan 0,15 dan ini positif itu berarti reaksi ini terjadi bisa berjalan dengan reaksi spontan kita lihat lagi contoh yang kedua misalkan apakah reaksi ini akan terjadi spontan atau tidak pada suhu 25 derajat Celsius dan Fe nya Fe 2 plus konsentrasinya sekian dan CD 2 plus konsentrasinya sekian reaksinya terjadi gini Fe 2 plus menjadi Fe CD menjadi CD 2 plus sehingga nah tadi n nya kenapa 2 yang ini karena disini elektron yang terlibat ini ini 2 2 elektron melepas ataupun mendapatkan 2 elektron sehingga ini n nya juga 2 sama sehingga kalau kita hitung E0 selnya ini 0,04 kita masukkan ke dalam persamaan nurse maka kita peroleh Esel nya sama dengan 0,013 ini positif atau lebih besar dari 0 maka dia disebut dengan reaksi spontan nah bagaimana kalau misalkan konsentrasi nya E E E E E0 nya sama E0 sel nya sama misalkan disini apa reaksi akan terjadi secara spontan jika Ag plus 0,1 molar dan juga Ag plus 0,01 molar jadi persamanya dipakai sama-sama yang mengalami reaksi oksidasi sama reduksi sama-sama Ag sehingga endolnya akan sama maka kita lihat ini yang Ag plus teroksidasi menjadi Ag sorry Ag teroksidasi menjadi Ag plus plus satu elektron yang terjadi reduksi satu elektron ditambah Ag plus menjadi Ag sehingga elektronnya ini n nya sama dengan satu kalau kita hitung nol sel nya karena ini sama maka nol sel nya 0 sehingga kalau kita masukkan persamaan nars ini ini 0 tinggal ini maka ketemu persamaan sel sel nya sama dengan minus 0,059 atau sel nya lebih kecil dari 0 atau minus maka ini terjadi secara non-sepontan kalau konsentrasi nya sorry potensi nya ini sama maka ini disebut dengan sel konsentrasi itu memiliki setengah sel yang sama dalam tiap jadi nol sel nya ini sama maksudnya disebut sel konsentrasi nah kita kembali lagi ke tadi ini reaksi yang sebelah sini misalkan kita punya elektroda CD dan CU maka yang disini sel nya ini dalam keadaan standar ini sel nya positif ini disebut dengan reaksi spontan karena positif sedangkan disini kalau misalkan kita balik yang di anoda adalah CD yang disini yang di anoda CU sedangkan di katoda adalah CD jadi kalau dibalik maka reaksi ini tidak bisa berjalan secara spontan sehingga ini makanya dia minus 0,74 sehingga untuk menjalankan reaksi ini maka harus ditambahkan energi listrik jadi kalau sel galvan ini tadi reaksi redox yang menghasilkan listrik tapi kalau sel elektrolisis listrik yang menghasilkan reaksi redox sehingga ini disebut reaksi non spontan yang ini reaksi spontan maka elektrolisis disini kita lihat proses dimana energi listrik digunakan yang ini agar reaksi kimia non spontan dapat berlangsung supaya reaksinya berjalan lalu dengan bantuan energi listrik seperti apa contohnya misalkan ini elektrolisis air kalau kita punya elektroda inert disini disini adalah air dan galam yang terlarut misalkan SO4 dan segala macam maka di katoda ini ini akan terjadi reaksi reduksi dimana H2 plus akan tereduksi menjadi gas hidrogen disini sedangkan di anoda akan terjadi reaksi oksidasi dimana H2O akan teroksidasi menjadi O2 dan 4H plus sehingga kita bisa lihat disini ada gas oksigen salah satu aplikasinya adalah pada hidrogen generator itu adalah bahan baku hidrogen dengan menggunakan prinsip elektrolisis air ini jadi kita bisa tampung hidrogennya untuk fuel untuk bahan bakar hidrogen untuk mobil listrik dan segala macam selain itu salah satu aplikasinya elektrolisis ini adalah seperti penyepuhan atau elektroplating ini contohnya kalau misalkan punya teko diplating dengan silver atau sendok misalkan kita punya sendok kita kasih disini elektroda ag kita aliri listrik maka ag yang di elektroda ini akan menjadi ag teroksidasi menjadi ag plus larut di larutan ini dan menghasilkan satu elektron dan elektron ini ketika elektron ini ngalir disini maka ag plus ini akan bereaksi dengan elektron membentuk ag disini akan menempel terlapisi sendoknya menjadi perak seperti ini itu salah satu reaksi elektrolisis salah satu contoh dari elektrolisis saya kira cukup untuk topik kali ini korang nabinya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati